Intro Sinetron Ikatan Cinta saat ini tengah menjadi sinetron nomor satu di Indonesia. Bagaimana tidak, sinetron Ikatan Cinta bahkan meraih prestasi membanggakan. Baru-baru ini, sinetron Ikatan Cinta mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf. Bahkan penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Sandiaga Uno selaku Kemenparekraf. Penghargaan tersebut diterima oleh Titan Hermawan selaku Managing Direktor MNC Pictures. Penghargaan yang diberikan oleh Kemenparekraf kepada sinetron Ikatan Cinta atas prestasinya sebagai karya ekonomi kreatif dengan rekor terbanyak di Indonesia saat pandemi. Selain itu, Kemenparekraf juga menyatakan bahwa sinetron Ikatan Cinta merupakan sinetron dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarah di Indonesia. Selain penghargaan dari Kemenparekraf, sinetron Ikatan Cinta juga mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia, Muri. Penghargaan tersebut diperoleh sinetron Ikatan Cinta atas sinetron tayang primetime dengan audiensi tertinggi di atas 40 persen berturut-turut. Bukan hanya sinetronnya saja yang berhasil menarik perhatian, namun juga para pemainnya. Seperti halnya Amanda Manopo yang memerankan Andin. Meselanjutnya, ada Arya Saloka yang memerankan Aldebaran. Sebagaimana diketahui, Arya Saloka dan Amanda Manopo menjadi lawan main di sinetron Ikatan Cinta. Maka tidak mengherankan, jika hubungan keduanya menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, Aldebaran dan Andin kerap kali menampilkan adegan romantis. Salah satu adegan romantis yaitu ketika Andin digendong oleh Aldebaran. Bahkan hal tersebut terjadi berulang kali dalam sinetron Ikatan Cinta. Gue juga gak nerti tuh kerjaan penulis, gendong mulu. Gue aja sampai capek, tutur Amanda Manopo seperti yang dikutip pikiran rakyat tasikmalaya.com dari kanal Youtube RCTI Infotainment yang diunggah pada tanggal 15 November 2020. Aduh gue digendong mulu nih, sebenarnya risih, tutur Amanda Manopo.